Kita akan memberikan yang terbaik Sesuai bidang pekerja kita Di air Jadi kita Harus bisa memberikan Kepada pemerintah Artinya memberikan pelayanan Pada masyarakat sebaik-baiknya Tinggal upaya kita Kita terlalu Pada pemerintah Tapi upaya kita Bisa memberikan yang terbaik pada daerah Kalau saya lebih tinggal Berharap inilah Kita Berupaya untuk yang terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat Bapak Terima kasih Bersama saya Bapak Sadono Di kanal Inspirasi Jawa Tengah Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi Motivasi dan edukasi Kami sudah menyiapkan beberapa video wawancara Untuk memantau Untuk memantau Dinamika dan potensi Kabupaten Kota Termasuk Memantau Sejumlah Pilkada Termasuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Blora Untuk periode 2024-2029 Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Yan Ria Pramono SE Dia adalah Direktur Utama PDAM Tirta Amerta Kabupaten Blora Apa kabar Pak Yan? Alhamdulillah Bapak sehat Ini luar biasa Mau mulai musim kemarau Mulai pusing ini Ya mungkin Bapak bisa mulai cerita sedikit Tentang perjalanan karir Hingga sekarang menjadi Direktur Utama Di PDAM Tirta Amerta Kabupaten Blora Ya maturman Pak Bambang Sadono Saya mengawalikan Memang dari bawah Pak Sebelum menjadi Direktur Saya dari internal PDAM Kabupaten Blora Pertama saya masuk di PDAM tahun 1996 Bagai staff keuangan Memang background saya dari kuliah itu di Akademi Keuangan dan Akutansi Sehingga Lebih inilah lancar untuk Penisunan laporan keuangan Saya di staff bagian keuangan Sampai tahun 2022 Tahun 2022 Saya waktu itu diangkat sebagai Kepala bagian keuangan Sampai tahun 2015 Dan kebetulan waktu itu Direktur sebelumnya sudah berakhir Masa jabatannya Dan ada lawangan direksi Pak Sanda tadi Direktur PDAM Kabupaten Remba Blora Dan saya Alhamdulillah Lawas diterima Menjadi Direktur pada Januari tahun 2016 Tahun 2016 Tahun 2016 Saya diangkat 4 tahun Sampai tahun 2019 Setelah itu Saya diangkat kembali Perpanjang ke periode kedua Tahun 2019 Sampai tahun 2023 Dan dengan adanya PP54 Tahun 2017 Dimungkinkan Direktur Bisa Sampai tiga periode Bapak Yang dulunya Peraturan awal Hanya sampai dua periode Ini Dengan adanya PP54 Tahun 2017 Bisa tiga periode Dan Alhamdulillah Bulan Januari Kami Diperpanjang lagi Untuk periode Tahun 2024 Sampai tahun 2028 Selama 4 tahun Itu saya kira Pak Terjalan karyo Saya di PDAM Kabupaten Blora Baik Pak Yan Mengelola Air bersih itu Sudah Tidak mudah Apalagi di Blora Yang terkenal Sebagai Daerah yang Sangat kering Apalagi kalau musim kemarau Itu orang Apa ya Memandang air itu Jauh lebih penting Dari yang lain-lain Nah bagaimana pengalaman Pak Yan Yang begitu lama Mengelola Air bersih di Blora Ya terima kasih Bapak Memang Betul Pak Adanya Melola PDAM Itu Suatu Tantangan Pak Tantangan Tapi yang menarik Dan mengasihkan Bikin rambut putih Awal perjalanan Saya menjadi Direktur Pak Tahun 2016 Saya memang Hanya program Kerja 90 hari Di awal Masa jabatan Saya Saya tahu persis Apa yang Menjadi Permasalahan Atau tantangan Di PDAM Termasuk Solusinya Dari segi Kualitas Kuantitas Kontinuitas Memang Perlu Dibenahin Waktu itu Tentunya Awal-awal Program Kerja Itu Gimana Caranya Kami Bersama Tim Di PDAM Bisa Menambah Pelanggan Sebanyak-banyak Karena Kita Sudah Tahu Pak Karena Ada Spam Baru Di Cepu Yang Spam Baru Itu Pak Pasti Nanti Tantangannya Kedepan Butuh Pendanaan Dan Sebagainya Maka Kita Harus Memaju Pertumbuhan Pelanggan Di Awal Tahun 2016 Kita Itu Sampai Menurunkan Harga Biaya Sampungan Rumah Karena Kita Tahu Persis Gimana Sosial Ekonomi Masyarakat Kita Murahkan Artinya Keterjangkauan Masyarakat Itu Terjangkau Masyarakat Sampai Momen-moment Tentu Kita Turunkan Sampai Dengan Harga 625.000 Sehingga Tahun Pertama Awal Sampai Menjabat Itu Pertumbuhan Pelanggan Luar Biasa Sampai Untuk Kita Memang Tidak Besar Tapi Kita Syukuri Sampai Bisa Menambah Sambungan Kerugian Mulai Berdiri Sampai Tahun 2015 Sampai Hampir 15 Miliar Bisa Kita Kurangi Dengan Adanya Labah Tahun 2016 Meskipun Permasalahan-permasalahan Yang Awal Memang Tidak Tau Memang Kita Diberikan Tantangan Yang Luar Biasa Artinya Biar Kita Kuat Ya Tau Ya Alhamdulillah Kita bersyukur Tentangan Itu Artinya Mental Kita Lebih Kuat Memang Ada Kendala Ganjalan Yang Harus Kita Selesaikan Waktu Itu Juga Selesai Dengan Kerjaan Yang Cepat Hingga Kita Bisa Lari Juga Alhamdulillah Tahun Itu Laba Setahun Berikutnya Juga Laba Memang Agak Berkutu Artif Turun 2017 Laba Tapi Agak Turun 2018 Laba Laba Terus Selama Periode Pemimpinan Saya Ini Artinya Bisa Menutup Akumulasi Rugi Dan Memang Tantangan Dari Segi Kualitas Kualitas Air Yang Kita Distribusikan Ke pelanggan Waktu itu Memang Ada Berapa Kendala Itu Yang Di Sepu Itu Yang Dari Air Bagu Bengawan Solo Secara Kuantitas Mencukupi Tapi Dari Kualitas Air Bagu Khususnya Di Bengawan Solo Di Tepu Itu Sudah Di Hilir Di Urunya Itu Dari Merewa Negeri Serakin Dolo Karanganyar Kita Tau Di Sana Banyak Industri Habinya Banyak Sekali Polutan Polutan Dari Sana Jadi Tantangan Kita Waktu itu Salah Satunya Kita Berupaya Merubah Mindset Operator Kita Pintraga Kerja Yang Di Pengolahan Itu Juga Pemilihan Bahan Kimia Yang Tepat Itu Butuh Perjalanan Proses Panjang Kita Itu Banyak Komplain Di Sana Di Cajian Ya Kita Syukuri Pak Itu Bikin Kita Lebih Maju Tentunya Kritik Saran Itu Tadi Saya kira Terima kasih Pada Masyarakat Yang Kita Memberikan Masukan Waktu Itu Ya Dicepu Itu Waktu Itu Memang Dengan Kondisi Polutan Terutama Limbah Warna Itu Kayak Teh Itu Memang Pengolahan Kita Kan Bukan Pengolahan Limbah Artinya Pengolahan Air Bersih Jadi Ya Tantangannya Luar Biasa Cukup Lapa Dan Menyakitkan Proses Itu Di Perjalanan Waktu Memang Banyak Supplier Menawarkan Silahkan Plaktas Artinya Sehari Dia Menyediakan Bahan Kimia Seribu Kilo Untuk Bahan Kimianya Dan Itu Sendiri Perjalanannya Hampir Sama Akhirnya Temu Supplier Yang Memang Harganya Agak Mahal Dan Kualitanya Bagus Ya Dari Itulah Artinya Kita Bisa Operasional Dan Main Sepantita Di Cebu Juga Termasuk Inovasi Inovasi Pembubuhan Lumpur Bapak Kalau kemarau Itu Limbah Itu Warna Terutama Dengan Sungai Penyelan Solo Yang Kecil Dan Tetap Akhirnya Kita Bubui Lumpur Bapak Lebih Efektif Meskipun Tidak Bisa Benar-benar Kualitasnya Memadai Tapi Paling Tidak Bisa Menurunkan Kadar Warna Dan Masyarakat Masih Menerima Itu Di sana Bapak Yang Terutama Yang Di Air Bagu Bengawan Solo Lalu Itu Ada Dua Sistem Yang Di Cepu Itu Ada Sistem Yang Lama Itu Ada Kapastas 60 Liter Perdetik Dan Yang Terbaru Mulai Operasional Tahun 2019 Itu Kapastas 100 Liter Perdetik Menjangkau Cepu Sampai Terbuda Hampir 40 Kilo Pelayanan Itu Konturnya Air Artinya Kita Bukur Ini Pak Pak Yan Saya Mau Tanya Begini Sampai Sekarang Ini Yang Sudah Terlayani Berapa Sambungan Rumah Di Lilayah Mana Saja Dan Itu Sudah Berapa Persen Dari Kebutuhan Seluruh Kabupaten Dora Jadi Untuk Cakupan Layan Kita Sudah Melayani Sebelas Kecamatan Ada Dora Cepu Sampong Randu Bedung Dupa Menden Kecamatan Todanan Kecamatan Ngawen Kecamatan Kenduran Kecamatan Pelura Kecamatan Jigen Dan Kecamatan Jepon Yang Belum Terlayani Ada Lima Kecamatan Bandar Jom Bobo Jom 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 Pak Tunjungan Sama Kecamatan Jati Sekitar Total Kabupaten Hampir Dua puluh Lima Ribu Sambungan Rumah Artinya Untuk Plan Administrasi Kita Karena Menurut Data BPS Itu Kan Di Plura Itu Kaka Hanya Tiga Jiwa Artinya Rp25.000 Kali Tiga Jiwa Sekitar Rp75.000 Artinya Dengan Cakupan Kisaran 80% Kabupaten Jadi Kebutuhannya Masih Sangat Besar Pak Kira-kira Targetnya Kira Kalau Lima Tahun Kedepan Mau Sampai Berapa Kalau Untuk Lima Tahun Kedepan Kisaran Mungkin Bisa Target 15% Kabupaten Nah Tadi Dikatakan Oleh Pak Yan Bahwa Mulai 2016 Mulai Labah Sampai Sekarang Seperti Apa Untuk Tahun 2023 Tahun Kemarin Kita Sudah Menuntukan Labah Dan Tahun 2023 Kita Alhamdulillah Baru Pertama Kalis Dan Memberikan Dividen Pada PMK 2023 Dan Tahun 2024 Nanti Juga Mereka Dividen Dari Perda Saya Kira Luar Biasa Ini Perkembangannya Nah Untuk Tadi Dikatakan Ada Spam Di Cepu Menurut Mungkin Salah Satu Masalah Yang Dihadap Kelura Itu Sumber Air Bakunya Nah Kalau Yang Diluar Dari Cepu Dari Mana Sumber Air nya Terus Diluar Dari Cepu Dari Bengawan Soro Bapak Yang Di Kota Blura Ini Kita Air Bagu Dari Waduk Tempuran Kapasitas Kisaran 20 Liter Perdetik Dan Dari Sungai Engkolan Ampel Kisaran 25 Liter Perdetik Dan Di Wilayah Timur Itu Yang Untuk Kecamatan Ngaleng Dan Kunduran Itu Disuflir Dari Air Bagu Bentolo Bapak Lalu Yang Untuk Todanan Itu Dari Mata Air Kajangan Dan Yang Wilayah Selatan Kita Mata Rambu Dari Sumur Dalam Ada Lima Sumur Di Sama Lalu Pak Yan Selain Yang Dilayani Oleh BDAN Itu Kan Masyarakat Juga Ada Program PAMSIMAS Itu Seperti Apa Menutup Kebutuhan Air Bisi Saya Kira Untuk PAMSIMAS Itu Juga Cukup Banyak Terutama Di Wilayah Kecamatan Kunturban Dan Menden Sehingga Memang Pelanggan Kita Sana Memang Agak Sule Bergerak Karena Ada Banyak PAMSIMAS Di Kecamatan Todaran Bapak Jadi Sana Dilayani Dari PAMSIMAS Dan BDA Jadi Artinya Kalau PAMSIMAS Itu Bisa Menggantikan PDA M Tidak Mas Masuk Kira-kira Kedepan Seperti Apa Kalau Saya Melihat Sepintas Lalu Kebutuhan Masyarakat Masih Besar Sekali Terutama Pada Waktu Kemarau Kebutuhan Mobil-mobil Tangki Besar Sekali Itu Seberapa Kemampuan Untuk Mengatasi Untuk PDM Kabupaten Dura Saya Kira Pelanggan Kita Terlayani Tahun Kemarin Yang Kemarung Panjang Terlayani Baik Artinya Secara Kuantitas Kebutuhan Dasar Air Bersih Itu kan 10 meter Cukup Bapak Kecuali Di Luar Pelanggan Kita Memang Ada Beberapa Daerah Yang Big Mobil Tangki Kita Kita Memberikan CSR Bagi Masyarakat Yang Kurang Air Itu Cukup Banyak Dalam Sosial KPDM Dan Beberapa Daerah Sudah Kita Supray Melalui Tangking Artinya Itu Solusi Tidak Permanen Itu Sementara Untuk Kedepannya Di Blura Cukup Banyak Ada Potensi Dari Pandu Pandu Bundeng Nanti Kita Dapat Kapasitas 100 Liter Perdetik Untuk Jamatan Jepang Ngewen Di Sisi Timur Jamatan Banjarjo Jamatan Gunjungan Termasuk Amatan Gura Di Sisi Barat Juga Nanti Depannya Dibangun Karanowo Juga Nanti Ada Kapasitas 100 Liter Perdetik Jadi Cukuplah Nanti Kalau Melihat Itu Peluangnya Besar Kebutuhan Tadi Baru 8% Untuk Mencapai 15% Sampai 5 Tahun Kemudian Cadangan Air Bagunya Kedepan Akan Disiapkan Dengan Cukup Jadi Berarti PDAM Ini Nanti Punya Peluang Bisnis Yang Besar Kedepan Ya Otomatis Bapak Dengan Tambahan Kapasitas 200 Liter Perdetik Palemba Nanti Ada Tambahan 16.000 Sampai 20.000 Sambungan Rumah Bisa Bisa Bapak Nanti Kedepannya Dengan Beran Utama Dari Pemimpinan Pusat Tentang Daerah Kedepan Masyarakat PDA Sendiri Saling Ini Nanti Saya Kira Saya Yakin Nanti Kedepannya Kedepan Air Bersih Bagaimana Masyarakat Bisa Bercukupi Peluangnya Sangat Besar Bapak Tadi Menyebut Bahwa Dibutuhkan Peran Pemerintah Baik Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Terutama Pemerintah Kabupaten Kira-kira Apa Yang Harus Diperankan Tadi Harapannya PDA Pada Pemerintah Ini Apa Sebagai Ini Penelenggara Sepan Pemerintah Bucat Nanti Ini Sudah Mungkin Sudah Direncanakan Tentunya Pemperanian Sepan Saya Kira Nanti Akan Dibanggungkan Sepan Itu Mulai Dari Indeks Produksi Distribusi Sampai IPA Ibalasi Produksi Air Pipa Distribusi Utama Itu Peran Pemerintah Pusat Pemperanian Nanti Ada Pipa Distribusi Bagi Dan Untuk PDA Plural Nanti Kita Akan Sering Untuk Pipa Distribusi Layangan Sampai 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 Nanti Itu PDA Nantinya Mending Sering Bentuknya Partisipasi Itu Apakah Melalui APBD APBN Atau Ada Semacam Hibah Atau Ada Investasi Swasta Untuk Saat ini Memang Masih Hibah Dari Pemerintah Pusat Daerah Juga Pengembangan Dari PDM Sendiri Untuk Investor Swasta Kalau Memang Belum Bisa Dianai Dari Pemerintah Pusat Nanti Kita Akhirnya Juga Kerjasama Dengan Depannya Bapak Kalau Melihat Peluang Pasarnya Besar Dan Peluang Air Bakunya Cukup Saya Kira Banyak Yang Tertarik Pertanyaan Saya Apa Yang Sudah Diperankan Oleh Pemerintah Kabupaten Dura Sendiri Selama Ini NKAP Sendiri Saya Kira Sudah Banyak Yang Diberikan Pada BDAM Tidak Bentuk Uang Saya Kira Bapak Itu Dari Bukadu Memberikan Motivasi Pada Kita Penyesuaian Tarif Itu Hal Yang Luar Biasa Dari Pemerintah Berani Memenaikan Atau Menyesuaikan Tarif DAM Artinya Kalau Kita Memberikan Dialog Pema Paling Tidak Ada Dana Yang Cukup Bagi Kita Saya Kira Banyak Sekali Bapak Yang Diberikan Pada Kita Sambil Bersibisik Uang Itu Lebih Luar Biasa Bukan Motivasi Dan Dorongan Pada Kita Lebih Maju Baik Pak Yan Ini Sebentar Lagi Akan Ada Pemilihan Bupati Dan Bupati Dora Nah Ini Mumpung Nanti Kan Ada Penyampaian Misi Kampanye Dan Sebagainya Apa Yang Diharapkan Oleh BDAM Ini Untuk Mencukupi Tadi Target Pengembangan Usahanya Dan Sebagainya Kedepan Kebijakan Apa Yang Diharapkan Pada Pemerintah Baru Nanti Kalau Harapan Memang Kan Banyak Rompok Masyarakat Ini Yang Berharap Pada BEMCAP BEMCAP Sendiri Secara APBD Tidak Besalah APBD Kita Pemintaan Harapan Masyarakat Kalau Kita Bapak Saya Seru Beradi Harapan Memang Kalau tidak Tercapai Nanti Tunggu Kecewaan Kita akan Memberikan Yang terbaik Sesuai Bidang Kerja Kita Terbaik Terbaik Terus Bisa Memberikan Pemerintah Artinya Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat Sebaik-baiknya Tinggal Upaya Kita Terlalu Pemerintah Tapi Upaya Kita Bisa Memberikan Yang terbaik Pada Daerah Kalau Saya Berharap Inilah Perupayaan Yang terbaik Maksud saya Pemerintah Apakah Harus Menambah Penyertaan Modalnya Ke PDAM Atau Mungkin Mencarikan Ibah Kan ada Ibah Juga Internasional Ternyata Ada Ibah Untuk Penyediaan Air Minum Ya Memang Untuk Ini Bapak APBD Ada Juga Memang Ada Pernyataan Kita Tahun 2026 Nanti Pernyataan Pernyataan Dari APBD Lalu Untuk Ibah Memang Bapak Bupati Sudah Banyak Lobby-loby Pak Kementerian PPR Untuk Ketanya Pembangunan SPAN Yang ada Di Berura Itu Nanti Juga Untuk Yang Di Ini Internasional Nanti Kita Akan Juga Cacapi Kesana Bapak Oke Baik Pak Yan Apa yang ingin Bapak Sampaikan Kepada Masyarakat Kepada Pemerintah Juga Supaya Tugas PDAM Dalam Melayani Kebutuhan Air Bersih Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Pertama Makin Banyak Yang Bisa Dilayani Dari PDAM Harapan Pak Harapan PDAM Terhadap Masyarakat Terima Kasih Kami Berterima Kasih Banyak Pada Masyarakat Kelurah Pelanggan Sudah Memulai Kewajibannya Kewajiban Selama Ini Dan Sekarang Minta Maaf Selama Ini Kita Masih Berada Kekurangan Dan Untuk Masyarakat Umum Kami Berharap Bisa Menjadi Pelanggan PDAM Artinya Kita Juga Akan Menyesuaikan Keterjangkauan Masyarakat Untuk Menjadi Pelanggan PDAM Termasuk Biaya Sambungan Rumah Juga Akan Kita Bermudah Artinya Kita Persulit Juga Biayanya Terjangkau Sehingga Dengan Adanya Masyarakat Sudah Menjadi Pelanggan PDAM Artinya Kita Ikut Juga Menyusukin Program Pemerintah Bidang Kesehatan Bersih Dan Pemerintah Pusat Kita Harap Untuk Mendukung Berlangsung Berlangsungan PDRAM Nanti Bersar Artinya Kita Juga Nanti Kontribusi Daerah Yang Baik Lagu Meningkatkan Kapasitas Pelayanan PDAM Akan Berkembang Terus Di Kedepan Dan Berhasil Melayani Masyarakat Kura Yang Selalu Susah Pada Musim Kemarau Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih